selamat menikmati selamat menikmati flower itu bisa berarti bunga tapi bisa juga berarti tepung contoh kalimatnya yang pertama look at the beautiful flower dan this is rice flower untuk flower yang pertama itu berarti bunga yang kedua itu berarti tepung memang bunyinya sama tapi artinya beda next wear nah wear disini bisa berarti dimana tapi bisa juga mengenakan contoh kalimatnya where will you go this weekend dan i will wear black dress tomorrow nah kalian bisa teman-teman semua bisa melihatkan untuk wear yang pertama ini artinya dimana dan wear yang kedua itu artinya mengenakan next ada an nah an ini bisa berarti semut tapi bisa juga berarti pipi atau tante contohnya there are an on the table yang kedua my an is cooking untuk contoh yang pertama ini ada semut di atas meja an berarti semut sedangkan untuk an yang kedua itu berarti pipi hear hear bisa berarti mendengarkan tapi hear juga bisa berarti disini for example did you know hear the song and he was here nah kalian bisa membandingkan kan untuk hear yang pertama ini itu artinya mendengarkan did you hear the song untuk hear yang kedua ini he was here hear berarti disini and the last example blue blue nah ini bisa berarti meniup dan bisa juga berarti biru for example the little boy is very happy when he blew the blue balloon anak kecil ini merasa senang ketika ia bisa meniup balon warna biru nah ya kan jadi eh homonym ini itu katanya ikat ejaan dan artinya ini beda tapi bunyinya sama tapi dengan kita melihat konteks kalimatnya kita bisa mengetahui oh ternyata ini artinya ini oh ternyata kata ini artinya ini itulah beberapa contoh kalimat atau contoh kata yang termasuk dalam homonym dan ini berfungsi untuk membedakan bagaimana stylingnya ya teman-teman dan yang terpenting meskipun terdengar sama tapi kita bisa mengetahui dari konteks kalimatnya bahwa kata tersebut memiliki arti yang berbeda oke thank you very much for the listen homonym today and if you have a question please comment below see you next time thank you see you next time Terima kasih.